Kemudian mendapat harta warisan yang cukup banyak Bisa dibilang ya dia foya-foya beberapa tahun ke depan pun gak akan habis Nah secara mengejutkan seorang malaikat menampakkan diri kepadanya Dan mengatakan bahwa permintaannya akan segera terpenuhi Seorang prajurit kekaisaran melihatnya dan merasa tertarik Karena parasnya yang cantik jelita Dia kemudian menyeret Anisia dengan kasar Dan merobek kain penutup wajah Anisia Dan secara spontan ia membuat tanda salib pada dahinya Eh, tapi tanda salib itu kan gak ada di Alkitab Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 30 Desember Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Anisia dari Thessalonica Martir dan perawan Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santu-santa Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita berawal di kekaisaran Romawi sekitar akhir abad ketiga Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua blok, yaitu timur dan barat Dan masing-masing blok ini dipimpin oleh seorang kaisar guys Kekaisaran timur dipimpin oleh kaisar Diokletianus Sedangkan kekaisaran barat dipimpin oleh kaisar Maximian Dua orang kaisar ini terkenal karena penganiayaan yang mereka lakukan terhadap orang-orang Kristen di kekaisaran guys Kristen menjadi agama yang sangat dilarang waktu itu Siapa saja yang ketahuan beragama Kristen akan ditangkap dan kemungkinan besar akan mati Nah, salah satu wilayah yang berada di kekaisaran Romawi barat waktu itu adalah Thessalonica di Yunani Di sini hiduplah seorang perempuan muda bernama Anisia dalam keluarga Kristen yang saleh Orang tuanya memberikan pendidikan iman Kristen yang mendalam kepadanya Sehingga ia tumbuh sebagai seorang perempuan yang mencintai Kristus guys Namun ternyata kedua orang tuanya dipanggil Tuhan begitu cepat Kira-kira saat usianya masih remaja Gadis kelahiran sekitar 284 Mase ini kemudian mendapat harta warisan yang cukup banyak Bisa dibilang ya dia foya-foya beberapa tahun ke depan pun gak akan habis Namun di sini yang menarik guys Cintanya pada Tuhan membuatnya tidak ingin menyentuh seluruh harta warisan itu Karena ia takut jatuh ke dalam keduniawian Terus lalu hartanya gimana dong? Kan belum ada bank yang canggih kayak sekarang Masa dibiarin aja? Tentunya gak dibiarin dong Satu-satunya waktu dimana ia berani menyentuh hartanya adalah Ketika ia menggunakan harta itu untuk kepentingan orang-orang miskin guys Karya amalnya juga gak berhenti disitu Ia juga mengunjungi orang-orang sakit, para tahanan Dan juga hidup dalam puasa serta doa yang mendalam setiap hari Dan yang mengejutkan hidup sederhana seperti itu Belum cukup baginya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Tuhan guys Ia kemudian menambahkan penyangkalan diri yang ketat Dengan tidur di lantai dan memakai pakaian dari kain karung Padahal dia punya uang yang banyak untuk beli baju Ataupun beli alas tidur Ih jangan-jangan dia pelit kali itu Orang pelit bisa begitu kan? Kalau pelit dia gak akan bagi-bagi hartanya ke orang miskin guys Sebenarnya tujuannya melakukan semuanya ini Karena ia ingin diterima Tuhan dalam kemuliaan surgawi kelak guys Bahkan dalam salah satu doanya Ia berdoa untuk menjadi seorang martir Kristus yang membela gerejanya Biarkan aku mengambil bagian dalam penderitaanmu yang pahit Dan lakukan denganku menurut kehendakmu yang kudus Nah secara mengejutkan seorang malaikat menampakkan diri kepadanya Dan mengatakan bahwa permintaannya akan segera terpenuhi Tapi ia tidak memberitahukan kapan waktunya Anisia kemudian menutup doanya waktu itu dengan penuh syukur guys Nah suatu waktu Anisia ingin melakukan pertemuan dengan para jemaat Kristen lainnya Tentunya ini secara sembunyi-sembunyi ya guys Karena Kristen kan masih dilarang Saat dalam perjalanan ketika melewati suatu gerbang bernama Gerbang Cassandra Seorang prajurit kekaisaran melihatnya dan merasa tertarik Karena parasnya yang cantik celita Eh diam, kemana kamu akan pergi? Anisia terkejut saat dipanggil guys Dan secara spontan ia membuat tanda salib pada dahinya Dan tidak membuka mulutnya sedikit pun Prajurit yang awalnya mungkin tertarik padanya Lalu mulai curiga Kok ini perempuan diam aja ya pasti tanya Lalu prajurit itu bertanya lagi Kamu ini siapa? Mau kemana kamu pergi? Dan secara mengejutkan Anisia berkata dengan lantang dan berani Saya hamba Yesus Kristus Dan saya akan pergi ke perjamuan Tuhan Hmm Prajurit yang tahu kalau perempuan cantik di hadapannya ini adalah seorang Kristen Dan segera melarangnya dan mencoba untuk menyeretnya ke kuil-kuil Dewa Romawi Supaya Anisia mempersembahkan korban dan murtad Atau kalau tidak mau mempersembahkan korban Ini bisa menjadi suatu bukti untuk menghukumnya Dia kemudian menyeret Anisia dengan kasar Dan merobek kain penutup wajah Anisia Nah ini sebenarnya udah agak kurang ajar guys Sampai merobek pakaian Walaupun merobeknya ini bukan di bagian yang menutupi alat vital ya Yo coba bayangin aja deh Ada orang gak dikenal terus merobek baju kita Pasti kita sebel kan ya Nah Anisia ini terus melawan karena tidak berminat sama sekali untuk murtad Sampai-sampai ia meludahi wajah prajurit kurang ajar ini guys Sehingga prajurit ini menjadi sangat marah Kemarahannya meluap-luap ini membuatnya segera mengambil pedang Dan mengayunkannya ke arah Anisia Hingga menembus tubuhnya Anisia kemudian jatuh ke tanah Bermandikan darah dan wafat di tempat Sebagai perawan dan martir Kristus sekitar tahun 304 Teman-teman dari kisah kemartiran Santa Anisia Kita tahu ya saat dia dipanggil oleh si prajurit Kaisar Ia secara spontan membuat tanda salib dan tidak berbohong sama sekali saat ditanya-tanya Nah mungkin ada teman-teman yang berargumen seperti ini Tapi kayaknya sebenarnya dia tuh gak perlu buat tanda salib ya Gue rasa prajuritnya curiga tuh karena dia buat tanda salib Makanya sampai ditangkep Guys tanda salib itu adalah tanda kemenangan Kristus yang diberikan kepada kita Diberikan loh ya Jadi ini adalah sesuatu rahmat Bagaimana bisa kita menyalahkan suatu pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita Eh tapi tanda salib itu kan gak ada di alkitab Kan gak pernah tuh adayatnya para rasul membuat tanda salib Iya kan? Tidak ada di dalam alkitab bukan berarti tidak benar guys Karena pedoman iman katolik itu bukan hanya alkitab Tapi juga ada tradisi suci dan magisterium gereja Tanda salib sendiri sebenarnya merupakan tradisi dari jemaat awal yang dimulai sekitar abad kedua guys Jadi sekitar tahun seratusan lah Salah satu bapak gereja bernama Tertulian mengajarkan dalam dekor mill Dalam perjalanan kita dan pergerakan kita Pada saat kita masuk atau keluar Pada saat berbaring ataupun duduk Apapun pekerjaan yang kita lakukan Kita menandai dahi kita dengan tanda salib Nah sayangnya semakin modern zaman kita sebagai orang Kristen sering malu-malu Atau bahkan lupa membuat tanda salib dalam melakukan seluruh aktivitas kita Contohnya saat makan kita sering sembunyi-sembunyi membuat tanda salib Atau membuat tanda salib yang cepat gini-gini Atau malah sengaja gak membuat tanda salib sama sekali Karena bisa jadi takut Eh gak enak yang lain bukan katolik Eh gak berani ah nanti jadi ada konflik Eh gak ini Eh gak itu Teman-teman masa iman kita diukur hanya karena gak enak dengan orang lain aja Bagaimana kita bisa bilang aku mengasihi Tuhan Tapi buat tanda salib aja sembunyi-sembunyi Tapi bukan berarti kita jadi masuk rumah ibadat orang lain Terus membuat tanda salib dimana-mana Tanda salib dimana-mana Itu namanya cari masalah guys Nah oleh karena itu yuk teman-teman kita lebih mengasihi Kristus lagi Karena keberanian itu timbul ketika kita mengasihi secara total Seperti Santa Anisia mengasihi Tuhan Oke guys begitulah kisah youtube dari Santa Anisia Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung penggemaran channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Gule-gule Sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya